Intro Aktor senior Adi Kurdi dimakamkan di belakang bengkel WS Rendra di Cipayung, Depok, Jawa Barat pada Sabtu siang Pemakaman hanya dihadiri oleh para kerabat dan teman dekat almarhum karena dampak pandemi virus corona Sang istri Bernadetta Siti Restiratuti menyampaikan Adi Kurdi memang sejak lama mengalami masalah pada otaknya sehingga memengaruhi sistem kerja anggota tubuh lain Namun kondisi pemeran Abah di film Keluarga Jemara ini semakin parah dalam seminggu terakhir usai terjatuh satu minggu lalu Abah berbicara dengan terbata-bata juga mengalami gangguan pada pengelihatan Om Adi itu ternyata ada masa di otak kiri atas depan Jadi ada masa dan ketahuannya itu tidak sakit Cuma kalau ngomong berpikirnya loncat-loncat Dan tidak ada kesimbang Kita kira karena pengaruh pengeliatannya Dan om Adi kira juga karena pengeliatan Dan oleh karena itu Tidak merasa pusing, tidak merasa pengeliatan Tapi kemudian Dia langsung pingsan Sedang makan bersama-sama juga Makan siap Dia langsung pingsan di sini Kita bawa ke pusat otak nasional Ternyata Itu ada Dari sana Seperti itu Cepat sekali hanya seminggu Langsung otaknya tidak bisa kontak dengan organ tubuhnya Sang istri mengucapkan terima kasih kepada bengkel WS Dendra Yang telah banyak membantu dalam proses pemakaman suaminya Sekaligus saat Adi Kurdi dirawat di rumah sakit pusat otak nasional di Jakarta Timur Terima kasih Banyak yang membantu Terutama Dari bengkel Jatuh Terimut Dari Jatuh Terimut Dari Jatuh Terimut Dari Dari Keluarga Jatuh Terimut Dari teman-teman Semuanya Andi Taulah Semuanya membantu pemakaman ini, jadi saya sangat terunggu dan terima kasih banyak saya.